Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya. Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian. Jodoh Scorpio, Sun, Moon, dan Racing untuk periode dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2022. Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Sebentar ya. Oke. Oke, Scorpio sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 3 cawan, terus 6 tongkat, 3 pedang, 6 koin, 7 koin, 4 pedang, Ace of Cups, dan terakhir Page of Cups. Dan tema utamamu, Knight of Swords. Oke. Anyway, di bawah ada kartu Judgment ya, yang melambangkan sebuah keputusan yang sangat penting. Oke, jadi artinya Scorpio, ada beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi ingin mencoba untuk mengambil sebuah keputusan yang cukup penting dalam kehidupan kalian masing-masing. Misalnya apa? Misalnya mungkin ada yang lagi ingin mengambil keputusan soal karir, soal keuangan, ya, keputusan dalam keluarga, keputusan mengenai hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi apapun itu, memang usahakan untuk lebih pelan-pelan minggu ini. Ya, jadi bagi kamu yang lagi ingin mengambil keputusan, sangat disarankan untuk pelan-pelan, ya, pertimbangkan semuanya panjang lebar sebelum mengambil keputusan tersebut. Untuk apa? Untuk menghindari salah langkah. Ya, dan lihat di bawahnya ada kartu 3 koin yang melambangkan proses membangun. Jadi artinya memang ada sebuah keputusan yang akan kamu ambil, terutama yang berhubungan dengan hal-hal yang kamu bangun selama ini. Dengan kombinasi kedua, kartu ini, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu 2 pedang dan 10 cawan. Oke, Scorpio. Jadi artinya akhir-akhir ini kan itu lagi ragu-ragu sekali ya di sini. 2 pedang. Misalnya mungkin lagi meragukan diri sendiri apakah bisa berhasil apa enggak ketika ingin mengejar kebahagiaan 10 cawan, bisa juga mungkin lagi meragukan seseorang, meragukan pasanganmu sendiri, dan lain-lain. Jadi ada perasan ragu-ragu yang telah timbul dalam dirimu akhir-akhir ini Scorpio ketika ingin mengejar kebahagiaanmu sendiri. Ya, 10 cawan. Oke, ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya dengan kartu judgment, aku lihat minggu ini kan itu lagi mencoba untuk mengambil sebuah keputusan yang cukup penting. Keputusan mungkin untuk menyelesaikan masalah ataupun keputusan untuk mengejar tujuan. Ya, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya Knight of Swords. Oke, kartu Knight of Swords melambangkan seseorang yang bergerak dengan sangat cepat untuk mengejar sebuah tujuan. Jadi ada sebuah langkah cepat, tujuan cepat yang ingin kamu kejar Scorpio secara umum dalam minggu ini. Jadi, kalian akan fokus untuk mengejar tujuan. Bisa mengenai apa saja, misalnya mungkin tujuan dalam karir, tujuan keuangan, tujuan dalam bisnis, dan lain-lain. Dan semua itu akan kamu lakukan dengan sangat cepat sekali untuk minggu ini. Jadi bisa dikatakan ya, untuk minggu ini kan itu lagi mencoba untuk mengambil keputusan tadi. Judgment, keputusan yang sangat cepat. Mungkin keputusan tersebut akan kamu ambil dengan serba cepat untuk minggu ini. Jadi usahakan untuk hati-hati dan pelan-pelan. Pertimbangkan lebih mendalam sebelum mengambil keputusan. Bagian lain mungkin akan menggunakan cara cepat, metode cepat untuk menyelesaikan masalah. Bisa juga mungkin langkah cepat, cara cepat untuk mengejar tujuan tertentu. Jadi intinya, Scorpio dengan kartu Knight of Swords sebagai tema utama untuk minggu ini bisa dikatakan kalian itu lagi buru-buru banget. Lagi ingin cepat-cepat untuk mengejar tujuan. Jadi sangat disarankan untuk hati-hati, untuk pelan-pelan agar apa? Untuk menghindari kesalahan. Ya, agar apa yang kamu kejar tersebut tidak salah langkah nantinya untuk minggu ini. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama ada kartu 3 cawan dan 6 tongkat. Oke, jadi ceritanya Scorpio di awal minggu kalian itu lagi fokus untuk mengejar kesuksesan nih. Keberhasilan, 6 tongkat. Kalian itu lagi ingin sukses di awal minggu. Lagi bekerja keras untuk mengejar kesuksesan tersebut. Misalnya mungkin lagi ingin sukses di tempat kerja, ya, lagi ingin berhasil untuk menyelesaikan masalah, lagi ingin berhasil mengejar tujuan dan lain-lain. Otomatis dengan kartu Knight of Swords tadi sebagai tema utama, nantinya ada langkah cepat. Barangkali ada langkah cepat, cara cepat, ataupun keputusan cepat yang akan kamu gunakan untuk mengejar keberhasilan tersebut. 6 tongkat. Dan lihat di sampingnya ada kartu 3 cawan, jadi artinya mungkin Kantu lebih terbuka dengan orang lain di awal minggu. Mungkin Kantu akan kerjasama dengan orang lain untuk mengejar keberhasilan tersebut. Bisa juga mungkin lagi ingin diskusi dengan orang lain terlebih dahulu. Mungkin lagi butuh dukungan ataupun pendapat dari seseorang untuk mengejar keberhasilan yang kamu inginkan di awal minggu nanti. 3 cawan, ya? Oke? Terus di bawahnya ada kartu 7 koin dan 4 pedang. Jadi artinya di awal minggu mungkin Kantu juga lagi butuh waktu untuk mempertimbangkan panjang lebar dengan kartu 4 pedang ini. Jadi mungkin banyak hal yang perlu kalian pertimbangkan lebih mendalam sebulan bisa bergerak maju ke depan. Jadi walaupun memang hatimu itu lagi tertuju lagi fokus untuk mengejar keberhasilan, akan tetapi mungkin banyak hal yang perlu dipertimbangkan lebih mendalam, Scorpio. Ya, mungkin Kantu lagi butuh waktu untuk merencanakan semuanya, menyusun planning yang lebih matang, lebih detail, ya? Jadi apapun itu pertimbangkan lebih dalam dengan kartu 4 pedang. Jangan terburu-buru ketika mengejar tujuan. Apalagi di sampingnya ada kartu 7 koin yang melambangkan evaluasi ulang. Jadi banyak hal yang perlu di evaluasi ulang lebih mendalam sebelum mengambil kesimpulan ataupun keputusan penting, ya? Oke, sekarang kita lihat energi mu di akhir minggu. Ada kartu 3 pedang dan 6 koin. Oke, jadi ceritanya Scorpio hati-hati di akhir minggu sepertinya hatimu itu lagi frustasi sekali loh di sini. 3 pedang. Frustasi ketika ingin mengejar sebuah dukungan dan bantuan dari seseorang. 6 koin. Jadi Kantu lagi butuh dukungan sepertinya. Lagi butuh dukungan, bantuan, ataupun perhatian dari seseorang di akhir minggu. Tetapi mungkin usahamu itu agak sedikit bermasalah di sini. Mungkin ada suatu hal yang merintangi usahamu, menghalangi jalanmu ketika ingin mencari dukungan tersebut. Dan semua itu nantinya akan membuat hatimu itu agak frustasi. Ya, frustasi ketika ingin mencari dukungan dan perhatian dari seseorang. Intinya seperti itu dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi usahakan lebih bersabar teman-teman. Apalagi lihat di bawahnya ada kartu Ace of Cups dan Page of Cups. Jadi artinya perlu untuk lebih mendengarkan isi hatimu kali ini. Kedua kartu ini berhubungan dengan intuisi. Jadi perlu untuk mendengarkan intuisimu sebelum mengambil keputusan yang terbaik. Ya, judgment tadi. Oke, bagi yang lain jangan lupa kartu Page of Cups juga melambangkan sebuah kabar berita baru. Jadi ada kemungkinan di akhir minggu kalian akan menerima sebuah kabar baru Scorpio. Ya, misalnya mungkin tiba-tiba dapat informasi kabar baru dari teman, dari keluarga, dari orang-orang di lingkungan kerja. Ya, bisa dari siapa saja. Jadi intinya kalian tiba-tiba akan mendengarkan sebuah kabar berita baru di akhir minggu. Jadi otomatis perlu untuk lebih pelan-pelan. Jangan buru-buru ketika mengambil asumsi. Soalnya tema utamamu kali ini kartunya Knight of Swords. Jadi artinya kalian akan terlalu cepat sekali Scorpio. Cepat banget ketika membuat sebuah asumsi tertentu. Terutama di akhir minggu. Ya, jadi ketika kalian itu menerima sebuah kabar berita di akhir minggu, pelan-pelan saja. Pikirkan lebih mendalam. Ya, gunakan intuisimu Ace of Cups sebelum mengambil sebuah asumsi dan kesimpulan. Ya, terutama di akhir minggu setelah menerima sebuah berita baru. Ya, Page of Cups. Oke, jadi intinya dengan kartu Knight of Swords sebagai tema utama bisa disimpulkan untuk minggu ini memang ada langkah cepat Scorpio. Langkah cepat, cara cepat, keputusan cepat yang akan kamu lakukan untuk mengejar tujuan tertentu. Ya, jadi sangat sarankan pelan-pelan saja gunakan intuisimu untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya, oke, sekarang kita lanjut kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Scorpio, kita lihat kartunya. Yang pertama, King of Cups, terus The Emperor, 8 koin, dan 4 pongkat. Oke, kita mulai dari segi keuangan dan karir terlebih dahulu. Ada dua kartu nih, King of Cups, Sirajacawan, dan The Emperor. Jadi artinya, minggu ini kan tuh lagi mencoba untuk lebih mengendalikan diri di Emperor. Kartu ini melembangkan kendali. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu kendalikan, Scorpio? Misalnya mungkin ada lagi ingin mengendalikan perasaan, meredam emosimu, terutama ketika berhadapan dengan orang-orang di lingkungan kerja barangkali. Jadi bagi kamu yang sedang bekerja, usahakan untuk meredam emosi untuk minggu ini dengan kartu di Emperor. Jangan buru-buru ketika ingin mengambil kesimpulan ataupun keputusan. Soalnya memang kan tuh cenderung akan cepat-cepat sekali minggu ini, Scorpio. Night of Swords tadi, sebagai tema utama. Terlalu cepat ketika mengambil kesimpulan, terlalu cepat ketika mengambil keputusan, judgment tadi. Keputusan terutama dalam segi keuangan dan pekerjaan. Jadi apapun itu, pertimbangkan panjang lebar sebelum mengambil keputusan yang terbaik. Ya, coba untuk lebih mengendalikan perasaanmu, mengendalikan hatimu sendiri di Emperor. Ya, sebelum mengambil keputusan. Ya, bagian lain mungkin disini kan tuh lagi mencoba untuk mengendalikan situasi juga, situasi yang sedang kamu hadapi. Agar apa? Agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Ya, jadi gunakan intuisimu, perlu untuk lebih bersikap tenang dengan kartu King of Cups. Sepertinya kan tuh mampu untuk bersikap tenang kok. Jadi walaupun memang ada sebuah langkah cepat, keputusan cepat yang akan kamu lakukan, pada akhirnya semua itu akan kamu saring dengan ketenangan pikiran. Jadi pikiranmu tuh lumayan tenang ketika memikirkan sebuah keputusan ataupun solusi yang terbaik. Ya, oke, sekarang kita lihat kisah Asmaramu. Ada kartu 8 koin dan 4 tongkat. Oke, jadi ceritanya Scorpio minggu ini kan tuh lagi kerja keras sekali loh disini. 8 koin. Untuk apa? Untuk membangun fondasi dalam hubungan cinta dengan seseorang. 4 tongkat. Ini berlaku untuk single dan couple. Misalnya apa? Misalnya mungkin lagi kerja keras untuk mendekati seseorang. Kerja keras untuk membangun hubungan cinta. 4 tongkat. Ya, bagian lain mungkin lagi kerja keras untuk memperbaiki hubungan dan lain-lain. Jadi intinya ada suatu hal yang ingin kamu bangun kembali. Dan kan itu akan berusaha keras untuk membangun semua itu. Terutama dalam hubungan cinta. Jadi apapun itu perlu untuk lebih semangat. Dan ingat, tema utamamu minggu ini kartunya Knight of Swords. Jadi artinya kan tuh akan bergerak cepat Scorpio minggu ini. Mungkin bergerak cepat untuk mendekati orang yang kamu sukai. soalnya mungkin kan tuh tidak ingin lepas ya. Lagi ingin buru-buru untuk mendapatkan hati orang yang kamu sukai tersebut. Ya, bagian lain mungkin lagi akan menggunakan langkah cepat, cara cepat, keputusan cepat untuk mempertimbangkan langkah berikutnya. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan dalam hubungan cinta, disarankan memang perlu untuk lebih pelan-pelan. Pikirkan lebih dalam untuk menghindari kesalahan. Agar kalian tuh tidak salah langkah dalam minggu ini. Oke teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video ini.